Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara-saudara ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Semangat lawan Buster Fox Baik disini saya akan Menyampaikan berita yang sangat viral ini Tapi ternyata tidak selesai fakta ya Jadi judulnya itu di thumbnailnya Namanya kabar duka Firde Sambot Tewas dengan satu tembakan Berani melarikan diri berujung maut Nah begitu Nah ini ada link videonya saya sudah screenshot ya Ini Ya sudah saya screenshot Kemudian Nah ini sudah ditonton 5200 Ya penonton Indonesia Satu jam yang lalu Ya hari ini saya berbicara 17 Agustus 2022 Pukul 16 Ya 28 Jadi ini berarti kurang lebih Satu jam setengah yang lalu Beritanya seperti itu Nah disini juga saya Apa Rekam Ini rekamannya Bisa dilihat Dari politik terkini Dari politik terkini Ya ini rekamannya Saya buat Coba lihat ya Mas sudah 5600 Malah ya cepat sekalian nonton Mas sudah 5600 Nah Nah Ternyata di dalam isi videonya Berbeda dengan Apa yang ada di Di luar ya Nah Yang ada Judul Tuknail Dengan isi Berbeda Nah ini masih Kita kejar juga Ini Ya politik terkini Ya Namanya Politik terkini Channel youtube nya 226.000 Subscriber 472 Video Nah Ini kawan Nah Karena semakin Maraknya ini Berita-berita Hoax Ya Saya berharap Kepada sahabat Kura Indonesia Agar Selalu bijak Di dalam Menonton Channel-channel youtube Ya Ini yang sudah Kesekian kalinya Saya naikkan Dan belum juga ada Tobatnya ini Ya Yang mengelola Channel youtube nya Politik terkini Ya Belum ada Tobat-tobatnya ini Padahal sudah Beberapa kali Saya ingatkan Dan Kepada sadaraku Barang siapa yang Bisa menemukan Siapa pemilik Politik terkini ini Dimana Lokasinya Dan sebagainya Tolong hubungi saya Ya Tolong hubungi saya Kalau itu valid Dan kita Dan tertangkap Hadiah 20 juta Buat saudaraku Kita buru-buru Basir Hoax Ya karena Faktanya Ya faktanya Tidak demikian Ya faktanya Adalah Urgem Perdisambo Tidak tewas Dengan Satu tembakan Dan tidak Tidak mungkin Berani Melakukan diri Nah ini Kayaknya Kelanjutan video Kemarin Dan saya Lihat ini Videonya Itu-itu saja Di bolak-balik Isinya Tapi judulnya Selalu dirubah Tutelnya Selalu dirubah Dan Anehnya Dan Anehnya Ya tidak Sedikit Netizen Ini Memberikan komentar Jadi Contoh ini Ada netizen bilang Ngeri Kalau mafia Menguasai institusi Pagar makan tanaman Berujung menjadi Sebuah kebonaran Nah ini salah satu Contohnya itu Ya Yang saya sempat Screenshot ini Jadi isinya itu Berbeda kawan Jadi ayo Mari kita Sama-sama Lawan ini Guys Ya Lawan ini Kayak seperti-seperti ini Karena apa Ini Merusak Pemikiran Merusak Otak Kita Akhirnya Terikut-ikut Marah Oke lah Kita sudah tahu Semuanya lah Bahwa Irjen Perdi Sambo Ini sudah menjadi Tersangka Otak Dalam Pembunuhan Meninggalnya Brigadir Joshua Kita sudah tahu semua Dan hanya Sisa menunggu Pengadilan Apa putusan pengadilan Apakah Tersangka Ya Tersangka Terbunuhnya Brigadir Joshua Ini akan Diberikan Hukuman berat Seperti hukuman mati Ataukah Hukuman penjara Sumur hidup Atau Penjara selama 20 tahun Ini sudah menanti Sisa menunggu Proses masuk ke Pengadilan Karena saat ini Kalau kita monitor Yap Penyidik Dari Baris Krimpolri Masih terus bergerak Mencari Impo Impo lanjutan Yang jelas ini kan Atau masuk pengadilan Salah Irjen Perdi Sambo Apa pun Ceritanya itu Salah Membunuh Ajudan sendiri Dengan Alasan Alasan Apapun Itu Membunuh Tidak boleh Dan Bawa Sudah tersangka Termasuk Brigadir E Ulangi Barada E Brigadir R Dan KM Ini sudah tersangka Ya Dan saya senantiasa Berpesan kepada Saudaraku Jika kita Membenci seseorang Karena Perilakunya Karena Tindakannya Ya kita Cukup Membenci itu Tetapi Bukan berkembang Kepada Hal-hal Yang sifatnya itu Hoax Karena Sekali lagi Berita Hoax Ini luar biasa Bisa mencuci Otak Orang Bayangkan Kawan Di gambarnya Itu berbeda Tulisannya Judulnya Kemudian Isinya Berbeda Dan Sekali lagi Rata-rata Penonton Kita di Indonesia Ini Hanya Baca Judul Lihat Gambar Sudah langsung Komen Tidak tahu Isinya Dan Saya juga Tidak tahu Channel-channel Yang seperti ini Kok Masih bebas Apakah Kom Info Ini Tidak Mampu Padahal Ada Kom Info Ya Paling Tidak Di Take Down Yang Kayak Gini Ini Merusak Jadi Tidak Ada Itu Tewas Dengan Satu Tembakan Kemudian Berani Melirkan Duri Berujung Tidak Ada Tidak Berani Itu Tidak Berani Ya Secara Logika Urjim Perdisambu Tidak Berani Apalagi Dikal Oleh Pasukan Bribob Yang Bersenyata Tidak Mungkin Berani Melirkan Diri Karena Siapapun Yang Berusaha Membuat Lolos Urjim Perdisambu Melirkan Diri Maka Semua Orang Disitu Akan Kena Dan Saya Yakin Orang Tidak Mau Terlibat Dalam Permasalahan Ini Ya Kita Doakan Kawan Tetap Mendoakan Almarhum Brigadir Joshua Semoga Diterima Segala Amal Kebaikannya Dan Diampuni Segala Dosa-dosanya Dan Keluarga Yang Ditinggal Tetap Kuat Sabar Dengan Musibah Yang ada Ini Ya Dan Kita Kita Lihat Kedepan Hukum Terus Berjalan Masyarakat Melihat Dan Memantau Yang Jelas Siapapun Yang Berbuat Salah Di Negeri Ini Harus Dihukum Tidak Mengenal Siap Apapun Statusnya Demi Untuk Keadilan Nah Ini Saja Kawan Bersama Kita Lawan Fox Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh